Kitab Imamat, Pasal 8 Pentahbisan Harun dan Putra-Putranya Tuhan berfirman kepada Musa, bawalah Harun dan Putra-Putranya ke depan pintu masuk kemah pertemuan dengan pakaian mereka masing-masing. Minyak urapan, seekor sapi jantan muda untuk kurban penghapus dosa, dua ekor domba jantan, dan sebakul roti tanpa ragi. Kemudian undanglah umat Israel untuk mengadakan pertemuan di situ. Musa melaksanakan perintah itu. Maka berkumpullah segenap umat Israel di depan kemah pertemuan. Lalu Musa berkata kepada mereka, Apa yang akan kulakukan saat ini adalah perintah Tuhan. Musa membasu Harun dan Putra-Putranya dengan air, dan ia mengenakan kepada Harun pakaian khusus, ikat pinggang, jubah, dan baju efot, dengan sabuk yang ditanun indah. Setelah itu, Musa mengenakan kepada Harun tutup dada yang dilengkapi dengan kantung untuk menyimpan urim dan tumim. Ia juga mengenakan serban pada kepala Harun. Di bagian depan serban itu dipasang sebuah patam emas, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa, sehingga merupakan sebuah mahkota kudus. Lalu Musa mengambil minyak urapan dan mengurapi kemah suci itu, serta setiap peralatan yang ada di dalamnya, untuk menguduskan semuanya. Ia juga memercikkan minyak urapan itu tujuh kali ke atas mesbah, serta segala perkakasnya, dan bejana pembasuhan serta alasnya, untuk menguduskan semuanya. Kemudian Musa mencurahkan minyak urapan ke atas kepala Harun, sebagai lambang pentah bisanya bagi satu tugas khusus. Setelah itu, Musa mengenakan kepada putra-putra Harun pakaian khusus, lengkap dengan ikat pinggang serta serbannya, sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Musa mengambil sapi jantan muda untuk kurban penghapus dosa itu, dan Harun serta putra-putranya meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang itu. Lalu Musa menyembelih sapi itu, dan mengoleskan darahnya dengan jarinya pada keempat tanduk mesbah, juga pada mesbah itu, untuk menguduskannya. Ia mencurahkan sisa darah itu ke bagian bawah mesbah, untuk menyucikannya, serta mengadakan pendamaian baginya. Sesudah itu, Musa mengambil semua lemak yang menutupi isi perut, kandung empedu, dan kedua ginjal sapi itu, lalu membakarnya di atas mesbah itu. Binatang kurban itu, dengan kulit, daging, dan kotorannya, dibakar habis di luar perkemahan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Kemudian, Musa mempersembahkan kepada Tuhan, domba jantan untuk kurban bakaran. Harun dan putra-putranya, meletakkan tangan mereka, di atas kepala domba jantan itu. Musa menyembelih binatang kurban itu, lalu memercikkan darahnya ke sekeliling mesbah. Setelah itu, domba jantan itu dipotong-potongnya, dan dibakar habis dengan kepala dan lemaknya. Segala isi perut dan kaki binatang kurban itu, dibasuhnya dengan air, dan dibakar habis di atas mesbah. Domba jantan itu seluruhnya dibakar habis, di hadapan Tuhan, sebagai kurban bakaran yang menyenangkan dia, karena petunjuk Yahweh, Tuhan, ditaati oleh Musa, sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Kemudian, Musa mempersembahkan domba jantan yang seekor lagi, yaitu domba persembahan pentah bisan. Harun dan putra-putranya, meletakkan tangan mereka, di atas kepala domba jantan itu. Lalu Musa menyembelih domba itu, dan mengambil sedikit darahnya. Ia mengoleskan darah itu pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa juga mengoleskan sedikit darah pada cuping telinga kanan putra-putra Harun, pada ibu jari tangan kanan mereka, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Sisa darah itu dipercikannya ke sekeliling mesbah. Lalu Musa mengambil lemak yang menutupi ekor, isi perut, kandung empedu, kedua ginjal, dan paha kanan domba itu. Di atas lemak itu, diletakkannya satu roti bundar tanpa ragi, satu roti bundar yang dioles minyak zaitun, dan satu roti tipis yang diambil dari bakul roti yang ada di hadapan Tuhan. Kemudian semua itu, ditaruh pada telapak tangan Harun dan putra-putranya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dengan mengunjukkannya di hadapan mesbah. Lalu Musa mengambil kembali semuanya dari tangan Harun serta putra-putranya, dan membakarnya di atas mesbah sampai habis, bersamaan dengan kurban bakaran kepada Yahweh Tuhan. Itulah kurban pentahbisan yang menyenangkan Yahweh. Musa mengambil dada domba jantan itu, dan mempersembahkannya kepada Tuhan dengan mengunjukkannya di hadapan mesbah. Itulah bagian Musa dari domba jantan persembahan pentahbisan, sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Setelah itu, Musa mengambil minyak urapan dan sedikit darah dari atas mesbah, lalu memercikannya kepada Harun serta pakaiannya, dan kepada putra-putranya serta pakaian mereka. Dengan demikian, ia mentahbiskan Harun dan putra-putranya serta pakaian mereka untuk pelayanan kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun dan putra-putranya, Masaklah daging itu di pintu masuk kemah pertemuan, lalu makanlah daging itu dengan roti dari bakul untuk persembahan pentahbisan, sesuai dengan perintahku kepada kalian. Segala sisanya, baik daging maupun roti, harus dibakar habis. Kemudian Musa memerintahkan agar mereka jangan meninggalkan pintu kemah pertemuan selama tujuh hari, karena seluruh upacara pentahbisan itu akan memakan waktu tujuh hari. Sekali lagi, Musa mengatakan bahwa segala hal yang telah diperbuatnya hari itu sesuai dengan perintah Tuhan untuk mengadakan penebusan bagi mereka. Musa juga mengingatkan mereka agar menaati perintah Tuhan untuk tetap tinggal di pintu masuk kemah pertemuan selama tujuh hari penuh, siang maupun malam. Ia berkata, Bila kalian meninggalkan tempat itu, kalian akan mati, karena demikianlah firman Tuhan. Harun dan putra-putranya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan melalui Musa.